Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sekarang sore hari jam Sengah empat lebih Ini saya berada di stasiun Bayeman Stasiun kecil Satu petak setelah stasiun Probolinggo Nah, ini waktu itu saya pernah ke stasiun Bayeman Waktu itu peronnya masih Proses pembangunan ya Masih ada proyek di stasiun Bayeman Dan gini, di stasiun Bayeman ini Peronnya sudah selesai Sudah selesai dibangun Peron tinggi Ya tidak tinggi-tinggi banget seperti Surabaya-Gubeng Tetapi lebih tinggi dari Stasiun Probolinggo ini kalau dilihat-lihat Mantap Peronnya juga sudah memakai aspal itu Sepertinya Baguslah Probolinggo kalah kalau gini ya Ya, ini dia Mantap Peronnya sudah diganti dengan peron tinggi dan Peronnya sudah lebih dipanjangkan Dari sebelumnya Mantap sekali Drop 9 gini sudah berbenah Railnya sudah diganti menjadi R54 Dan peronnya juga sudah diganti juga Jadi peron tinggi dan peron panjang Oke Sebentar lagi yang akan masuk di stasiun Bayeman ini Adalah kereta api Wijaya Kusuma Nanti kereta api Wijaya Kusuma akan berhenti di stasiun Bayeman Untuk menunggu bersilang dengan kereta api Sri Tanjung Dari Lempuyangan ke Ketapang Oke Mari kita tunggu saja Masuknya kereta api Wijaya Kusuma disini Mantap Ini dia stasiun Bayeman Terdiri dari dua jalur Ini peronnya Mantap ya Peronnya sudah di upgrade Sudah menjadi peron tinggi Dan peronnya sudah lebih panjang dari sebelumnya Keren ini Stasiun kecil Yang sekarang menjadi lebih bagus Karena sudah di upgrade peron dan jalurnya Untuk sekarang Kereta api yang berhenti di stasiun Bayeman ini Ada dua kereta api Dan itu pun hanya untuk persilangan saja Yaitu kereta api Wijaya Kusuma berhenti Menunggu di susul Sri Tanjung Dan satunya lagi adalah kereta api Ranggajati Yang berhenti disini Menunggu disilang dengan kereta api Prabuwangi Itu nanti malam jam 7 Oke lah Nanti Wijaya Kusuma akan masuk di jalur ini Jalur dua Menunggu bersilang dengan kereta api Sri Tanjung Yang dari arah sana Ya teman-teman PCL sudah nutup Di jalan sana sudah PCLnya sudah nutup Persiapan masuk kereta api Wijaya Kusuma Di stasiun Bayeman Ini dia stasiunnya Sudah terlihat lebih bagus Stasiun Bayeman saat ini Terima kasih telah menonton! 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 berkomotif CC103 DIPO SDT wih mantap ya teman-teman kereta api Sri Tanjung akan melintas disini akan bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma lampu dari kereta api Sri Tanjungnya sudah terlihat di jauh sana OSH selamat menikmati oke kereta api Sri Tanjung sudah melintas langsung stasiun Bayuman bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma oke setelah Sri Tanjung melintas langsung ini selanjutnya kereta api Wijaya Kusuma langsung berangkat dari stasiun Bayuman sampai yang 35 sudah diperdengarkan selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalur apa yang namanya ini? Buat disabilitas. Ada garis kuning, batas aman penumpang. Mantap ya. Meskipun tidak dipakai untuk naik turun penumpang, hanya untuk silangan saja. Tetap dibagusin, tetap di-upgrade. Mantap, 29 berbenah ini. Untuk railnya, ini railnya baru saja di-upgrade ya. Dulunya memakai R33. Sekarang rail dan bantalan betonnya diganti yang baru. Rail memakai R54 yang lebih besar. Mantap sekali. Ia tak? Sekian video kali ini, tadi hanting kereta api Wijaya Busuma dan kereta api Sri Tanjung. Kereta api Wijaya Busuma tadi masuk di jalur 2 bersilang dengan kereta api Sri Tanjung yang langsung di jalur 1. Dan beginilah, stasiun Bayaman kini sudah bagus ya. Peronnya sudah diganti, peron tinggi dan sudah lebih panjang juga. Mantap. 29 berbenah. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk update video-video terbaru dari channel Youtube ini. Jangan lupa tonton video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.